Pertanyaan pertama Bu ya, Assalamualaikum Bu ya, Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hamba Allah izin bertanya, saya punya luka di kulit kepala yang kadang keluar air berbau amis dan luka itu sudah beberapa bulan yang lalu, kalau keramas tanpa sampo, kepala saya akan sangat bau karena cairan itu kemarin saya lupakan hal tersebut, sehingga najis itu menyebar ke benda lain dikarenakan najis itu sulit dihindari, apakah saya boleh mengambil keringanan? luka saya itu berwarna kuning dan bau amis, saya biasa korek nanah itu saat keramas agar rambut saya bersih dan saya melihat ada benjolan kecil, saya takut kalau saya kelupas itu malah jadi tambahan bernanah jadi saya biarkan, tapi kemarin saya lupa dan akhirnya rambut saya menjadi bau nanah dan saya lihat benda-benda yang saya pakai, baunya menyengat sekali kalau nanah luka yang terus keluar, walaupun saya kelupas, apakah dimaafkan Buya? mohon pencerahannya Buya yang pertama siapapun yang diuji oleh Allah dengan sakit kemudian dia tetap dengan kesabarannya dan tidak putus asa untuk melakukan kebaikan seperti Anda tadi Anda kan tidak putus asa karena Anda Anda biarpun dibedi oleh Allah sakit begitu Anda ingin tetap ibadahnya lancar dan diterima oleh Allah sah kan begitu laka kami sampaikan siapapun yang diuji Allah dengan ujian sakit atau yang lainnya kemudian dia tak apa justru tetap saja dia ingin semakin dekat kepada Allah maka dia istimewa bukan putus asa satu yang kedua Anda harus pergi kepada ahlinya berobat berobat harus karena sunnatullah itu jangan bicara tentang tawakal tawakal itu sifat hati tawakal di hati untuk menyifati pekerjaanmu pekerjaanmu yang kau lakukan dengan tawakal itu ada tapi kalau tawakal gak ada kerjaan bohong tawakalnya maka berobatlah Anda dan yang serius berobatnya yang serius berobatnya kalau ternyata mungkin ada diantara para pemirsa memang kebingungan untuk berobat dan sebagainya banyak kawan-kawan yang masya Allah pemirsa dan mendengar yang lainnya juga yang merindu untuk mengobati orang lain bagaimana untuk saling silaturahmi atau lingkunjung intinya Anda harus berobat kalau masalah yang lain-lainnya mudah orang muslim orang beriman atau kita ini di negeri hidup di dunia itu harus tolong menolong kok bahkan kalau bicara tolong menolong tidak hanya satu agama di luar agama pun kita harus tolong menolong banyak yang menolong Anda jangan khawatir berobat baik ini kedua harus berobat medis yang bener yang serius dilihat dulu apa penyakitnya sehingga dikasih obat yang sesuai ada orang punya sakit diobati sendiri dengan altanya sendiri tidak sembuh-sembuh bukan ketemu obatnya yang ketiga adalah memang nanah adalah najis nanah itu kan darah darah yang busuk kalau itu nanah kalau bukan nanah tidak najis bekas luka ada bebasahannya tidak najis tapi nanah adalah darah busuk adalah najis dan begitulah yang ada dalam matahab kita Imam Syafi'i bahkan jubur ulama cuma karena kasusnya Anda yang lagi sakit dan siapa yang lagi sakit bagaimana dengan itu semuanya dan darah menurut matahab kita Imam Syafi'i darah itu adalah darah yang dimaafkan darah di tempat luka dan di baju yang nempel tempat luka kita punya darah di lengan begini bajunya nempel dan dikena dimaafkan ya pun darah adalah najis kemudian cuman permasalahan Anda ini kayaknya memang kemana-mana atau bagaimana sehingga mungkin kemerambut, baunya, semuanya dan sebagainya kemudian Anda dibawa keraguan-keraguan tentang kenajisannya maka spesial untuk orang sakit seperti Anda spesial untuk orang sakit seperti Anda darah artinya juga darah busuknya Anda ikut matahabnya Imam Ahmad bin Hanbal tapi bukan yang lainnya yang sehat darah tidak najis selesai karena Anda sakit Anda jangan terseksa Anda ingin beribadah Anda jangan mikirin sudah selesai ini kasus tertentu ya sebab kasihan kadang orang begitu kepikiran ingin susah karena kepala ini dekat sama hidung ada bau jangan-jangan bau sudah tidak najis buat Anda dan ini yang perlu dihadirkan ini bukan untuk main-main untuk solusi jangan lalu ini untuk solusi anda yang sakit bayangin ada sakit ngerembes dan sebagainya tiba-tiba kekorek basah dan sebagainya kalaupun matahab Imam Shafi'i selagi masih di tempatnya dan bukan Anda sengaja untuk Anda pindah kemana-mana itu pun juga di maafkan matahab Shafi'i cuma untuk demi kemantapan bahasa matahab Imam Ahmad bin Hanbal tidak dianggap sebagai najis seperti itu ya semoga Allah memberikan kesembuhan kepada Anda dan siapa punya sakit-sakit yang serupa seperti ini yang penting mendekat kepada Allah jangan terputus semakin dekat kepada Allah dan sungguh sangat mudah urusan dengan Allah banyak jalan banyak solusi semoga Allah memberikan kesehatan kepada semuanya setelah Anda menyaksikan video ini jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad salallahu alihi wa alihi wa sahbihi wa salam selamat menikmati selamat menikmati